Jubir GNI yang bilang tidak ada pengidap islamofobia mungkin sedang merhalusinasi Pernyataan cendekiawan muslim Nadir Syahosen yang memastikan di Indonesia sudah tidak ada lagi islamofobia Mendapat tanggapan serius dari jurubicara gerakan nasional anti-islamofobia GNI Mustafa Nahawardaya Mustafa memberi jawaban lantaran Nadir Syah turut menyinggung deklarasi yang dilakukan GNI pada Jumat lalu 15 Juli 2022 Disebutkan Nadir Syah bahwa tidak ada islamofobia Alasannya karena Presiden Joko Widodo sudah naik haji bahkan sudah masuk dalam kabah dan makam Nabi Muhammad Selain itu, Wakil Presiden Maruf Amin juga merupakan ulama besar Tidak hanya itu, rukun iman dan rukun islam juga bisa dijalankan dan difasilitasi di Indonesia Yang ada itu politisi jualan emosi umat Ayo cerdaskan umat, jangan mau dibohongi terus ujarnya lewat akun Twitter pribadi Minggu 17 Juli 2022 Menjawab itu, Mustafa menegaskan bahwa seorang kepala negara bisa beribadah haji ke Mekah Bukan berarti tidak ada islamofobia di negara tersebut Alasannya, karena bagi seorang kepala negara dalam kehidupannya telah dilindungi 24 jam oleh sistem Baik itu perlindungan fisik maupun perlindungan non-fisik Mana ada yang berani mengganggu kegiatan keagamaan seorang Presiden Tidak ada yang berani Percaya saya, tidak bakal terjadi perkusi terhadap kegiatan ibadah pejabat negara oleh siapapun Tegasnya kepada kantor berita politik RMOL Selasa 19 Juli 2022 Begitu juga dengan Wapres yang kebetulan seorang ulama besar Mustafa yakin tidak ada satupun manusia yang bakal berani mengganggunya ketika berceramah, tausia, atau saat memberi kajian Islam Alih-alih mengganggu, mengkritik saja, bakal jadi masalah serius sambungnya Persoalannya, lanjut Mustafa Gangguan tersebut dilampiaskan kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam yang sipil Bagi yang hidup di negeri orang, mungkin perlu lebih banyak membaca berita dan lebih aktif ikut diskusi di dunia maya terkait itu Tekannya, Mustafa lantas mengurai bahwa tidak sedikit kegiatan keagamaan Islam yang dibubarkan dengan berbagai dalih Kasus-kasus pembubaran pengajian Penolakan kajian gangguan fisik terhadap aktivitas muslim di tanah air terbilang masif terjadi dan terekam di media masa Yang tak ada di media masa, lebih banyak lagi Karena yang diberitakan, rata-rata jika korban perkusi adalah ustad ternama yang jadi korban Bahkan sampai dengan hari ini, persekusi dan penolakan pengajian masih berlangsung urainya Mustafa mengatakan bahwa penghinan terhadap Nabi Muhammad di Indonesia tidak pernah berhenti Penghinan terhadap umat Islam sebagai manusia gurun, sebagai penganut agama onta, agama impor, dan sebagainya Juga tidak pernah berhenti Pelakunya ada, namanya ada, alatnya ada, wajahnya jelas, suaranya direkam, viral beredar di masyarakat Apakah itu bukan Islamophobia? Mereka para pelaku adalah pengidap Islamophobia? Sambungnya lagi, katanya, pelaku Islamophobia tidak hanya di dalam negeri Namun, di antara mereka adalah orang Indonesia yang ada di negeri lain Seharusnya, fenomena yang terjadi mengganggu pikiran pemerintah Apalagi tidak sedikit laporan dari umat Islam agar pemerintah menindak para pelaku Islamophobia Tapi, Anda tahu sendiri, berapa laporan yang ditindak lanjuti tanyanya Terakhir, Mustafa menegaskan bahwa pengidap Islamophobia, pertebaran dan sumber Islamophobia dapat dengan mudah dicari di internet Tapi, keseriusan pemerintah dalam memberantasnya belum terlihat Jadi, kalau ada yang mengatakan tidak ada pengidap Islamophobia di Indonesia, itu omong kosong Mungkin dia sedang mengalami halusinasi, tegas Mustafa Apalagi jika yang berbicara itu agamanya Islam, maka orang itu perlu lebih banyak lagi berinteraksi dengan komunitas muslim Ada-ada game terlalu lama keluar rumah, kadang suka lupa jalan kembali, tutupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!